Al-Fatihah 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 Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga fisik karena stres yang ditimbulkannya. Ketika seseorang merasa lebih baik daripada yang lain, ia cenderung mengabaikan kesehatan dan kebahagiaan orang lain. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kesombongan adalah penghalang utama untuk mencapai kedamaian jiwa dan kesehatan rohani. Sifat ini menimbulkan kecenderungan untuk merasa tertekan ketika menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan. Dalam dunia modern, kesombongan sering dihubungkan dengan gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk dan kurangnya olahraga. Secara ilmiah, kesombongan berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan gangguan kardiovaskular. Seseorang yang sombong cenderung mengabaikan tanda-tanda awal dari masalah kesehatan yang serius. Akibatnya, ketika masalah kesehatan muncul, mereka seringkali sudah dalam kondisi yang parah. Dengan mengurangi kesombongan, seseorang bisa lebih mudah menerima kritik dan saran yang dapat memperbaiki kondisi kesehatan. Mengembangkan sikap rendah hati dapat membantu menjaga hubungan sosial yang baik, yang juga penting untuk kesehatan mental. Masyarakat yang dipenuhi dengan kesombongan cenderung mengalami perpecahan, konflik, dan stres kolektif. Dengan bersikap rendah hati, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis. Oleh karena itu, penting untuk selalu introspeksi diri dan menghindari sikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi hidup, kita seharusnya selalu mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya kerendahan hati dapat menjaga kesehatan kita secara keseluruhan, baik fisik maupun spiritual. Kedua, iri dan dengki adalah emosi negatif yang dapat menggerogoti hati dan jua seseorang. Dalam Islam, hasad dianggap sebagai salah satu dosa besar yang dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik. Allah berfirman, dan dari kejahatan, penyakit, orang yang dengki ketika ia dengki. Quran Surat Al-Fala Ayat 5 Iri hati menciptakan rasa tidak puas dengan nikmat yang dimiliki dan ini dapat mengarah pada perilaku destruktif. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadith Sriwayat Abu Dawud Hasad bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain demi kepuasan pribadi. Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahwa iri hati dapat menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian batin. Ketika seseorang merasa iri, tubuhnya bisa mengalami stres yang berlebihan, memicu berbagai masalah kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering merasa iri memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan psikologis. Emosi negatif ini juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan gangguan jantung. Dalam banyak kasus, orang yang berhasad cenderung mengisolasi diri dari orang-orang di sekitarnya. Perasaan tidak puas ini membuatnya sulit untuk menikmati hidup dan mencapai kebahagiaan. Dalam masyarakat yang dipenuhi iri hati, solidaritas dan kasih sayang akan berkurang. Mengatasi perasaan iri memerlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Sifat hasad harus dilawan dengan sikap empati dan rasa syukur yang mendalam. Menjaga pikiran positif dan menghargai pencapaian orang lain adalah cara yang baik untuk menghindari hasa. Komunitas yang sehat adalah yang mendukung satu sama lain daripada saling iri. Dengan menciptakan lingkungan yang saling menghargai, kita dapat mengurangi dampak buruk dari hasa. Dalam hal ini, introspeksi diri sangat penting untuk mengenali emosi yang merusak ini. Dengan demikian, menghilangkan rasa iri dapat menjaga kesehatan mental dan fisik kita, serta memperkuat ikatan sosial. Ketiga, amarah adalah salah satu emosi yang paling kuat dan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan jiwa dan raga. Amarah yang tidak terkendali bisa menyebabkan konflik sosial, serta dampak buruk bagi kesehatan fisik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134 Hadis Rasulullah juga menegaskan, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis Seriwayat Bukhari Menahan amarah adalah tanda kekuatan karakter dan kepribadian yang matang. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan amarah, ia berisiko terkena masalah kesehatan serius. Penelitian menunjukkan bahwa kemarahan yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Emosi negatif ini juga dapat menyebabkan gangguan tidur dan masalah pencernaan. Imam Ibn Hajar mengingatkan bahwa amarah dapat merusak hubungan dengan orang lain. Seseorang yang mudah marah seringkali kehilangan dukungan sosial yang penting bagi kesehatan mental. Mengendalikan amarah memerlukan kesadaran diri dan teknik relaksasi yang efektif. Memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah langkah penting untuk mengatasi amarah. Dalam proses penyembuhan, penting untuk tidak membiarkan kemarahan mengendalikan hidup kita. Emosi positif, seperti cinta dan pengertian, harus diutamakan untuk menciptakan keharmonisan. Dalam konteks spiritual, ketenangan dan pengendalian diri adalah kunci untuk mencapai kedamaian jiwa. Dengan mengurangi kemarahan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan. Menggunakan teknik meditasi atau pernafasan bisa sangat membantu dalam mengatasi emosi ini. Masyarakat yang mampu mengendalikan kemarahan akan menciptakan lingkungan yang lebih damai. Kesadaran akan dampak buruk dari kemarahan dapat mendorong kita untuk bertindak lebih bijaksana. Oleh karena itu, pengendalian amarah sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Keempat, rakus atau tamak adalah sifat yang seringkali merusak keharmonisan dalam diri dan masyarakat. Rakus tidak hanya terlihat dalam keinginan terhadap harta, tetapi juga dalam hal makanan dan kenikmatan duniawi lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-Araf ayat 31 Ketika seseorang terjebak dalam sifat rakus, ia cenderung mengabaikan kesehatan dan kesejahteraannya. Rasulullah mengingatkan, tidaklah anak ada memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Hadith Sriwayat Tirmidzi Ini menunjukkan bahwa pola makan yang tidak sehat dan rakus bisa merusak tubuh secara keseluruhan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tamak adalah penyakit yang merusak spiritualitas dan keseimbangan jiwa. Dalam konteks kesehatan, sifat rakus bisa menyebabkan obesitas dan penyakit kronis lainnya. Orang yang rakus seringkali tidak menyadari dampak buruk dari kebiasaan makannya. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku makan yang tidak terkontrol berkontribusi pada masalah jantung dan stroke. Kesadaran untuk tidak berlebihan dalam makan sangat penting untuk menjaga kesehatan. Dengan menerapkan pola makan sehat, kita bisa menghindari berbagai penyakit berbahaya. Selain itu, mengurangi sifat rakus membantu kita lebih menghargai nikmat yang diberikan. Membangun kebiasaan makan yang seimbang dan berkesadaran dapat meningkatkan kualitas hidup. Sifat tamak seringkali membuat kita merasa tidak puas meskipun sudah mendapatkan banyak hal. Masyarakat yang berfokus pada kepuasan materi cenderung mengalami perpecahan. Dengan mengembangkan sikap syukur, kita dapat mengatasi rasa tamak dalam diri. Menghargai apa yang kita miliki adalah kunci untuk menghindari sifat rakus. Dalam jangka panjang, sikap bersyukur dan pola makan yang baik dapat menjaga kesehatan fisik kita. Oleh karena itu, mengatasi rasa rakus sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan sehat. Kelima, malas dan lalai adalah dua sifat yang seringkali menghambat seseorang dari mencapai potensi maksimalnya. Dalam konteks spiritual dan kesehatan, malas dapat menyebabkan banyak masalah, termasuk masalah fisik. Allah berfirman, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hashir ayat 19 Ini menunjukkan bahwa lalai dari kewajiban spiritual dapat berakibat buruk bagi diri sendiri. Hadis juga menegaskan bahwa, dua nikmat yang sering dilupakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis Riwayat Bukhari Orang yang malas cenderung mengabaikan kesehatan dan kebugaran fisiknya. Sifat lalai membuat seseorang terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Imam Ibn Taymiyah menekankan bahwa lalai terhadap Allah dapat membawa kehampaan dan kehancuran. Dalam dunia modern, banyak orang terjebak dalam gaya hidup sedentari yang berisiko tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa kurannya aktivitas fisik berkontribusi pada penyakit jantung dan stroke. Dengan mengatasi rasa malas, kita dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara signifikan. Melakukan aktivitas fisik secara teratur sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dalam konteks spiritual, menjalankan ibadah dan kewajiban dengan baik bisa meningkatkan kedekatan dengan Allah. Masyarakat yang aktif dan produktif cenderung lebih sehat dan harmonis. Membangun kebiasaan baik dan disiplin diri sangat penting dalam menghindari kemalasan. Dengan tetap fokus pada tujuan hidup, kita bisa menghindari perasaan tidak puas. Kesehatan mental dan fisik saling berhubungan sehingga menjaga keduanya sama pentingnya. Dengan mengatasi kemalasan, kita dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Selain itu, disiplin dalam menjalani hidup akan membawa hasil yang positif. Oleh karena itu, menjauhi malas dan lalai adalah langkah penting untuk mencapai kesehatan yang optimal. Keenam, suka mengumpat dan bergosip adalah perilaku yang dapat merusak hubungan sosial dan kesehatan mental. Dalam Islam, ghibah dianggap sebagai dosa besar yang bisa menghilangkan pahala dan mendatangkan murka Allah. Allah berfirman, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Perilaku ini menunjukkan kurannya rasa hormat dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam hadis, Rasulullah mengingatkan, ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai saudaramu di belakangnya. Hadit Seriwayat Muslim Sifat ini dapat menciptakan kebencian dan perpecahan di antara anggota masyarakat. Imam Nawawi mengatakan bahwa ghibah dapat mengotori hati dan merusak hubungan sosial. Ketika seseorang terlibat dalam gosip, ia juga berisiko merusak kesehatan mentalnya. Sifat negatif ini bisa menyebabkan stres dan kecemasan yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang penuh gosip dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis. Dengan menghindari ghibah, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Sifat positif seperti empati dan pengertian harus diutamakan untuk menjaga keharmonisan. Mengembangkan kebiasaan berbicara baik tentang orang lain dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial. Masyarakat yang bebas dari gosip cenderung lebih solid dan bahagia. Selain itu, menghindari ghibah juga membantu kita lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Introspeksi diri dan menjaga lisan adalah langkah penting untuk mencegah ghibah. Dengan berfokus pada kebaikan dan mendukung satu sama lain, kita bisa mencapai kedamaian. Kesehatan mental kita juga akan terjaga ketika kita menghindari sikap buruk ini. Dengan demikian, menghilangkan kebiasaan bergosip adalah langkah menuju kesehatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memilih kata-kata dan sikap yang baik dalam berinteraksi. Ketujuh, kikir adalah sifat yang sangat merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketidakmauan untuk berbagi nikmat, baik itu harta, ilmu, atau kebahagiaan, adalah bentuk kekikiran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih, Quran Surat Ettaubah ayat 34. Kikir bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang waktu dan sumber daya lainnya. Rasulullah mengingatkan, jauhilah kekikiran, karena kekikiran telah membinasakan umat sebelum kalian, hadith seriwayat muslim. Sifat ini seringkali membuat seseorang terjebak dalam siklus ketidakbahagiaan dan kesepian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kikir adalah tanda kosongnya hati dari rasa syukur. Ketika kita tidak mau berbagi, kita menghambat kebahagiaan orang lain dan diri kita sendiri. Kikir dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan sosial. Dalam ilmu kesehatan, orang yang kikir cenderung mengalami masalah mental yang lebih besar. Masyarakat yang penuh dengan sifat kikir tidak akan mampu berkembang dengan baik. Dengan berbagi, kita bisa menciptakan rasa solidaritas yang kuat di antara sesama. Menjadi dermawan tidak hanya bermanfaat bagi orang lain tetapi juga untuk kesehatan jiwa kita. Sifat kikir membuat seseorang merasa terisolasi dan tidak dihargai. Mengembangkan sikap dermawan dapat meningkatkan rasa kebahagiaan dan kepuasan hidup. Komunitas yang saling mendukung dan berbagi cenderung lebih sehat dan harmonis. Dengan berbagi, kita juga berinvestasi dalam kebahagiaan dan kesehatan kita sendiri. Dalam konteks spiritual, berbagi adalah bentuk syukur atas nikmat yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kebiasaan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mengatasi sifat kikir akan membawa kita pada kesehatan dan kebahagiaan yang lebih baik. Kedelapan, menipu dan berhianat adalah dosa yang merusak integritas dan kepercayaan dalam masyarakat. Perilaku ini dapat memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan mental dan sosial. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Perilaku ini menciptakan ketidakpercayaan di antara anggota masyarakat yang sangat berbahaya. Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa menipu dapat menghancurkan keadilan dan tatanan sosial. Sifat ini juga mengakibatkan perasaan bersalah dan stres yang berkepanjangan bagi pelakunya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering berbohong atau berhianat memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan mental. Kesehatan mental yang buruk dapat memicu masalah kesehatan fisik termasuk penyakit jantung dan strok. Dalam banyak kasus, hianat menyebabkan perpecahan yang dalam-dalam hubungan sosial. Untuk mengatasi perilaku ini, penting untuk mengembangkan rasa empati dan integritas. Seseorang yang jujur dan dapat dipercaya cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran dan kepercayaan cenderung lebih sejahtera. Dengan menghindari penipuan dan hianat, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dalam konteks spiritual, menjaga kejujuran adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Kesehatan mental dan fisik kita akan lebih baik ketika kita hidup dengan integritas. Oleh karena itu, penting untuk introspeksi dan berusaha untuk selalu jujur dalam semua tindakan kita. Dengan demikian, menolak sifat menipu dan hianat adalah langkah penting menuju kesehatan dan kebahagiaan. Masyarakat yang berintegritas akan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Kesembilan, zina adalah salah satu dosa besar yang memiliki konsekuensi yang sangat serius baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, zina bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran moral tetapi juga merusak hubungan sosial dan kesehatan jiwa. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32 Zina menciptakan rasa sakit dan kerugian bagi banyak pihak yang terlibat. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, Tidaklah seorang pezina melakukan zina dalam keadaan dia beriman. Hadit Seriwayat Bukhori Ini menunjukkan bahwa perbuatan zina dapat merusak iman dan spiritualitas seseorang. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa zina adalah penyakit yang merusak jiwa dan menghilangkan kebahagiaan. Dampak dari zina tidak hanya dirasakan oleh pelakunya tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam perilaku seksual yang tidak sehat cenderung memiliki masalah kesehatan mental yang lebih tinggi. Selain itu, zina juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan komplikasi kesehatan lainnya. Dalam konteks kesehatan, risiko psikologis dan fisik dari zina dapat sangat merugikan. Masyarakat yang menerima zina cenderung mengalami kerusakan moral dan sosial. Dengan menghindari zina, kita bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai adalah cara terbaik untuk menghindari perbuatan ini. Dalam hal ini, kesadaran akan nilai-nilai moral dan spiritual sangat penting. Kesehatan mental kita akan lebih terjaga ketika kita hidup sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk menjauhkan diri dari godaan zina dan selalu menjaga diri. Masyarakat yang bersih dari zina akan lebih kuat dan harmonis. Dengan demikian, mematuhi ajaran agama dalam hal ini adalah langkah penting menuju kesehatan dan kebahagiaan. Kesadaran akan dampak buruk dari zina dapat mendorong kita untuk menjalani hidup yang lebih baik dan lebih bermakna. Kesepuluh, tidak bersyukur atau kufur nikmat adalah sifat yang dapat merugikan jiwa dan kesehatan. Ketidakmauan untuk mengakui dan menghargai nikmat yang diberikan Allah dapat membawa kehampaan dan ketidakbahagiaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7 Perilaku tidak bersyukur seringkali membawa seseorang pada perasaan tidak puas dan cenderung mengeluh. Rasulullah mengingatkan bahwa, Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadith Sriwayat Tirmidzi Ini menunjukkan bahwa bersyukur tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga dengan orang lain. Sifat ini dapat menciptakan ketidakbahagiaan dan merusak hubungan sosial. Imam Ibn Kayim menegaskan bahwa syukur adalah kunci untuk kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Ketika kita bersyukur, kita cenderung melihat sisi positif dari kehidupan kita. Penelitian menunjukkan bahwa sikap bersyukur berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Selain itu, orang yang bersyukur lebih mampu mengatasi stres dan tekanan hidup. Masyarakat yang menghargai syukur cenderung lebih damai dan harmonis. Dalam konteks kesehatan, rasa syukur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyakit. Mengembangkan kebiasaan bersyukur harus dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat nikmat yang kita miliki dapat mendorong kita untuk hidup lebih bahagia. Dengan bersyukur, kita juga mengurangi kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk melatih diri untuk bersyukur setiap hari. Kesadaran akan pentingnya syukur akan memperkuat iman dan hubungan sosial kita. Dengan demikian, hidup dalam kesyukuran dapat menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Sifat bersyukur adalah fondasi untuk kehidupan yang seimbang, bahagia, dan sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.